Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Tidak wajib memang, tapi teman-teman seangkatanku saat itu ingin menginap beramai-ramai di sekolah. Aku bertiga dengan temanku, Iksan dan Yosi ingin ikutan menginap di sekolah. Tapi kita datang terlambat ke sekolah karena sempat main dulu di warnet. Kami baru sampai di sekolah sekitar jam setengah sembilan malam. Sampai sekolah, acara takbiran sudah hampir usai. Jadi kita bertiga tidak ikut acara takbiran sama sekali. Selesai acara takbiran, murid perempuan diwajibkan untuk pulang. Sedangkan murid laki-laki ini dibebaskan, terserah mau pulang atau mau menginap di sekolah. Hanya tersisa sekitar 30 murid laki-laki yang menginap di sekolah. Guru-guru hanya membukakan satu kelas untuk menjadi tempat menginap, yaitu kelas 1G yang berada di lantai 1. Sedangkan kelas-kelas lainnya di kunci. Setelah guru-guru pulang, anak-anak mulai beraksi. Ada yang main gitar sambil konser mini, ada yang main basket, sepak bola, ada yang cuma ngerumpi di kelas, ada yang main kartu remi, dan sebagainya. Karena aku, Iksan, dan Yosi adalah anak-anak yang introvert, kita ngerasa keganggu banget dengan keramaian di area lantai 1 itu. Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk menyendiri di kelasku, yaitu kelas 3I di lantai 2. Aku sekarang heran banget sih. Dulu kau berani banget ya aku, cuma bertiga menyendiri di lantai 2. Padahal, kelasku di lantai 2 ini berdekatan dengan area-area yang menyeramkan. Kelasku berjarak dua ruangan dari ruang musik, di mana ruang musik ini kadang terdengar suara piano yang berbunyi dengan sendirinya. Tidak ada yang memainkan. Di belakang kelasku ada deretan bilik kamar mandi, dan itu hanya berbatasan dengan kelasku, hanya dengan jendela yang kacanya buram. Jadi kita masih bisa melihat siapapun atau apapun yang melintas di depan bilik kamar mandi lewat jendela itu. Di dekat kelasku ada juga salah satu kelas lain yang dulu pernah ada sesosok penampakan orang hitam besar duduk bercongkok di atas salah satu meja kelas itu. Mungkin kisah itu akan kucitakan lain kali ya. Kami bertiga masuk ke kelasku, karena hanya kelasku yang bisa dibuka. Semua kelas lain itu dikunci. Di kelas, kami menghabiskan waktu sambil mengobrol dan membaca komik. Suasananya lebih tenang daripada di lantai 1. Meskipun begitu, suara keramaian anak-anak di lantai 1 masih terdengar jelas. Paling enggak masih bisa ngobrol santai bertiga di sini. Malam semakin larut, dan akhirnya kami mulai terpidur satu persatu. Aku terbangun saat azan subuh berkumandang. Aku melihat di ruangan klasku, dan aku kaget. Karena kini ada belasan orang yang tidur di klasku. Semalam cuma bertiga. Sekarang kau jadi belasan? Beberapa anak yang tadinya ada di bawah, ternyata ikut menyusul kami ke lantai 2, ke klasku. Aku bergegas menuju ke musola untuk sholat subuh. Kulihat beberapa temanku masih tertidur di pojokan musola. Setelah kami sholat subuh, kami mandi, dan kemudian bersiap untuk sholat hari raya, idul adat. Selesai sholat hari raya, aku pun bertanya kepada Iksan tentang apa yang terjadi sampai kenapa kok teman-temanku yang tadi di lantai 1 ada yang tidur di kelasku, ada yang tidur di musola. sedangkan kelas 1G kulihat kosong waktu aku turun ke lantai 1 tadi. Iksan pun menceritakan tentang kejadian semalam yang dialami oleh teman-temanku di lantai 1. Kebetulan, Iksan memang bangun duluan dan mungkin mendengar cerita tentang semalam lebih dulu dari temanku yang lain. semalam saat anak-anak masih asik bermain, tiba-tiba mereka mendengar suara bel sekolah berbunyi satu kali. Anak-anak kaget mendengarnya. Mereka berpikir, apa masih ada guru yang hidup di ruang guru ya? Beberapa anak yang awalnya asik main basket dan sepak bola akhirnya berhenti bermain. sebagian dari mereka berjalan menuju ruang guru untuk mengecek apakah benar ada guru yang masih menginap di sekolah. Sebelum mereka sampai ke ruang guru, mereka mendengar bel itu berbunyi satu kali lagi. Mereka semakin penasaran dan buru-buru menuju ruang guru. Sesampainya di sana, mereka kemudian mengintip ke pintu kaca gelap di ruang guru. Dengan pintu kaca ini, mereka masih bisa melihat ke dalam ruang guru meskipun harus menekat sedekat mungkin dengan kaca itu. Kebetulan lampu di ruang guru masih ada yang menyala sehingga masih bisa dilihat dari luar. Namun, tidak terlihat siapapun di sana. bahkan tidak ada siapapun yang berdiri atau berada di sekitar tombol bel sekolah. Karena tidak melihat siapapun di sana, mereka mulai beranjak meninggalkan ruang guru. Mereka hanya berpikir mungkin aja belnya error. Tapi, baru beberapa langkah mereka meninggalkan ruang guru, tiba-tiba bel berbunyi lagi untuk yang ketiga kalinya. Mereka menoleh ke belakang. Dan, dari pintu kaca yang gelap itu, terlihat siluet sesosok makhluk berwarna hitam, berbadan besar, berdiri di depan pintu ruang guru. Sosok ini menutupi sebagian cahaya yang muncul dari dalam ruang guru. Sontak, mereka lari ketakutan sambil berteriak-teriak ke arah ruang kelas 1G yang ada di lantai 1 itu. Belum sampai mereka di kelas 1G, mereka dikagetkan dengan suara teriakan anak-anak yang ada di dalam kelas. Semuanya yang berada di luar kelas menoleh, menatap ke arah ruang kelas sumber suara teriakan itu. Di sana tampak sesuatu berwarna putih berdiri di depan jendela kelas 1G. Sosok itu adalah pocong. Sosok pocong ini hanya berdiri tegak, diam, di depan jendela kelas menatap anak-anak yang sudah berteriak teris di dalam kelas. Aku sendiri tidak tahu bagaimana wujudnya, bagaimana wajahnya. Yang jelas teman-temanku ketakutan melihat sosok itu. Dalam kepanikan itu, akhirnya anak-anak yang berada di dalam kelas memberanikan diri keluar kelas, menekan rasa takutnya demi bisa meninggalkan ruang kelas itu. Ada yang lari ke musola, ada yang lari ke atas ke ruang kelasku, karena mereka sempat melihat aku, Iksan, dan Yosi naik ke lantai dua, dan juga ada yang berlari ke pintu gerbang sekolah. Sesampainya di pintu gerbang sekolah, ternyata pintu gerbang sekolah ini terkunci dari luar. Artinya kami semua terjebak di dalam sekolah sampai pagi, dan tidak ada cara untuk meninggalkan sekolah. Karena pintu gerbang sekolah ini adalah pagar setinggi 4 meter, yaitu setinggi langit-langit. Tidak ada celah untuk kita melewati pagar itu. Entah kenapa kami bertiga yang menyandiri di lantai dua malah aman-aman saja. Bahkan dapat terlidur lelap. Mungkin ini karena anak-anak di rantai satu pada ramai, padahal sudah larut malam. Bayangkan saja bagaimana ramainya anak-anak yang main basket, main sepak bola, main gitar, bernyanyi, beramai-ramai di sekolah malam-malam. Mungkin saja penghuni sekolah menjadi sangat terganggu dengan keramaian itu. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga keselapanan, menjaga sikap kita. Tidak perlu jauh-jauh membahas tempat yang baru kita datangi. Tempat-tempat yang kita datangi setiap hari, kita tempat di setiap hari, juga memiliki penghuni lain selain manusia. Meskipun sehari-hari kita berada di tempat itu, belum tentu kita mengenal tempat itu ketika malam datang. selalu jaga sikap dan jaga perilaku dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu didendomi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sekian ceritaku masih banyak cerita tentang sekolah ini. Namun kurasa cerita inilah yang paling menyeramkan dan menarik untuk menceritakan saat ini. Semoga terhibur dan terima kasih sudah mendengarkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Kamu juga punya pengalaman horror. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see? selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.